Sepanjang tahun 2023 hingga 10 Juli 2023 kemarin, ada sebanyak 541 titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi. Terjadi peningkatan hotspot beberapa minggu terakhir karena kurangnya intensitas hujan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Sejak Januari hingga 10 Juli 2023 kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mendeteksi kemunculan 541 titik panas atau hotspot. Terdapat peningkatan titik hotspot dalam beberapa minggu terakhir karena masih kurangnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Kemudian juga ada hari tanpa hujan secara berturut-turut di Provinsi Jambi. Jura hujan yang masih kurang ini terdapat di Kabupaten Tanja Barat, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Kondisi tersebut membuat hotspot paling banyak muncul di tiga kabupaten tersebut. Dari awal Januari 2023 sampai hari ini tanggal 10 Juli 2023, terpantau dari kami menyata ada sekitar 541 titik panas yang kami laporkan pada pagi dan sore hari. Dan yang terbanyak masih di wilayah Kabupaten Tanja Barat, kemudian diikuti dari Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Di wilayah, tiga wilayah tersebut yang masih mendominasi ada titik panas sampai hari ini di wilayah Provinsi Jambi. BMKG Provinsi Jambi memprediksi saat ini Provinsi Jambi masih memasuki musim kebarau, sehingga potensi kemunculan titik panas lebih banyak di sejumlah daerah. Heru Saputra, Jek TV melaporkan.